Intro Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-61 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 Kita akan membacanya saling sahut bersahutan Roh Adonai Tuhan ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati Ia memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara Ayat 2 Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Tuhan kita untuk menghibur semua orang berkabung Untuk mengharuniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu minyak untuk pesta ganti kain kabung nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar supaya orang yang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh Tempat-tempat yang telah turun temurun menjadi sunyi Kapot leha adonai elohenu kapot leha Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku Kemuliaan bagimu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Saya ingin melihat disini beberapa hal yang kita ingin perhatikan Pada ayat yang pertama ada kalimat Roh adonai Tuhan ada padaku Kalimat ini kalau kita perhatikan Roh adonai Tuhan ada padaku Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku Secara bayang-bayang Ini menunjukkan pribadi Tuhan Ada Tuhan, Bapak, Anak, dan Roh Artinya memang secara harfiah Yesaya berbicara tentang dirinya yang diutus oleh Tuhan Tapi karena berbicara disini dua kalimat yang penting Roh adonai Tuhan ada padaku Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku Kata Masah Mesyah Dia berbicara Mesias Jadi kalau kita lihat Nubuat yang disampaikan oleh Yesaya ini Adalah pada zamannya Tetapi dia juga berbicara yang akan datang Bahkan yang lebih akan datang Yaitu akhir zaman Nanti kita lihat kalimat-kalimatnya yang ditempatkan Karena itu Salah satu sastra yang terbaik Adalah kitab Yesaya Secara harfiah Dia berbicara tentang dirinya Diutus oleh Tuhan Dengan segala tugas dan fungsinya Coba kita perhatikan Disini Dia telah mengurapi aku Ia mengutus aku Untuk menyampaikan kabar baik Tiga fungsi inilah yang kita lihat sebagai orang-orangnya Tuhan Diurapi Diutus Dan menyampaikan kabar baik Ulangi Diurapi Diutus dan menyampaikan kabar baik Jadi tiga hal ini tidak dapat dipisahkan Karena dikatakan Selahani Ya Lefaser Untuk menyampaikan Diutus itu untuk menyampaikan kabar baik Jadi kalau ada orang yang merasa Diutus oleh Tuhan Tetapi tugasnya tidak menyampaikan kabar baik Kabar gembira Yang kemudian dirinci Begitu baik Oleh Yesaya Dari ayat 1 Sampai ayat yang keempat Bahkan Ditambahkan dari ayat 5 Sampai ayat yang ke sebelas Ini untuk menunjukkan bentuk-bentuk yang harus disampaikan Pekerjaan-pekerjaannya Fungsinya Tugasnya Seringkali kita merasa diurapi oleh Tuhan Diutus oleh Tuhan Tapi kita lupa Kabar baiknya Yang ada bukan kabar baik Bahkan sebaliknya Kalau kita lihat disini Dia diutus untuk apa? Kepada siapa? Berarti ada alamat Ada alamat Ketika kita diutus Ada alamatnya Kemana kita? Apa yang ingin kita sampaikan? Apa yang kita ingin buat? Jadi kita perhatikan Saya diutus Tuhan ini kemana? Bergumul dan berdoa lah Bukan hanya sekedar Kita berorganisasi Kita bergereja Kita melayan itu Apakah kita betul-betul ditanam Dan ditempatkan Memang disitulah Kita diutus Kepada Simak dengan baik Itulah alamat si penerima Si penerima itu penting sekali Dia telah mengutus aku untuk Menyampaikan kabar baik Kepada Dan banyak sekali bentuknya Kepada-kepada-kepada itu Menyampaikan kabar baik Yaitu Besar Yang di dalam terjemahan Kejemahan Sep tua ginta Evangelical Evangelisasi maksudnya Penginjilan Menginjili Menyampaikan kabar baik Besorah Itu maksudnya Kepada orang-orang yang Sengsara Yaitu Anawim Anawim Sundara Kalau saya lihat daftar disini Orang sengsara Orang remuk hati Orang jatawanan Orang yang terkurung Dalam penjara Ini untuk menunjukkan Bahwa Manusia ini Pada hakikatnya Seperti itu Karena itu Kata bahagia Kata kelepasan Kata pembebasan Adalah kata yang Diimpikan oleh manusia Rincian ini Begitu baik Dan kita diutus Di tengah-tengah itu Kita harus merasakan Melibatkan Dan kita terlibat Karena kita juga manusia Tidak lepas dari itu Sengsara Remuk hati Kita diutus Kita yang juga seperti itu Tapi nanti Kemudian Akan ditunjukkan Bahwa kita sudah Memperoleh sesuatu Kita sendiri Sudah mendapat Kelepasan Dari itu Sehingga Pengalaman kita Kesaksian Dan pergumulan kita Kita dapat Menyampaikannya Orang-orang Yang sengsara Baik secara Fisik Ekonomi Kehidupan Mata pencarian Siksaan Di dalam dirinya Oleh sakit penyakit Oleh kemiskinan Banyak sekali Daftar tentang Orang sengsara Orang yang ketakutan Kekhawatiran Terus Menerus Di seluruh Dunia ini Sehingga kita Bisa memperhatikan Itu Dan bagaimana Kita bisa menyampaikan Kabar baik itu Sulit sekali Berbicara tentang Kebenaran Tentang kebaikan Kalau orang itu Lapar Saya kasih contoh Tadi LP berkata Bagaimana contoh Tentang Yesus Memberi makan Yesus Peduli Dia peduli Dengan kebutuhan Manusia itu Alkitab Mengajarkan Kepada kita Kita tidak Bisa berkatakan Salam Salam Kepada orang Sementara Kita tidak Mempedulikan Kesulitan Dan kesengsaraannya Kita sendiri Dalam Kekurangan Tapi kita Ingin Kita sendiri Dalam Kesulitan Tapi kita Menaruh Empati Doa Melayani Bahkan disebut Disitu Merawat Orang-orang Yang remuk Hati Merawat Kalau saya Baca dalam Bahasa Aslinya Lahafos Lahafos Membalut Menyembuhkan Tugas Tugas Perawatan Tugas Pengembalaan Tugas Yang secara Kontinu Baik Ada Baiknya Pergi Kepada Rumah Yatim Piatu Orang-orang Jompo Atau Orang-orang Yang terpinggirkan Kita Bagikan Makanan Kita Bicara Sedikit Dengan Dia Sudah Itu Selesai Tidak Ada Pull Up Itu Bukan Pelayanan Itu Pamer Tolong Perhatikan Dengan Baik Kalau Pelayanan Yang Kata Perawat Merawat Itu Berarti Tidak Berhenti Sampai Orang Yang dibalut Itu Sembuh Maka Betul Dikatakan Disini Yaitu Lahapos Lahapos Ada Kontinunitas Dalam Pelayanan Kita Kita Lihat Ini Bukan Hanya Sekedar Ya Kita Hanya Ingat Orang Sengsara Waktu Natal Waktu Pasca Kita Ingat Orang Yatim Piatu Rumah Jom Hanya Waktu Waktu Tertentu Tidak Memikirkan Jangka Panjangnya Untuk Memberitakan Pembebasan Pembebasan Nanti ada Urusannya Dengan Tahun Rahmat Tuhan Itu Deror Karena Karena Banyak Orang Tertawan Tertawan Dalam Pilihannya Tertawan Dalam Kesalahannya Banyak Sekali Orang Tertawan Tidak Bebas Dia Ingin Melepaskan Dirinya Terkadang Orang Berpikir Jalan Pendek Yaitu Bunuh Diri Disini Untuk Menunjukkan Memberitakan Pembebasan Bukan Membuat Itu Menjadi Beban Merasa Lebih Sengsara Mendengar Khotbah Bukan Mendapat Kelepasan Pembebasan Tapi Malah Mendapat Beban Dengan Tuduhan Kesalahan Dengan Aturan Aturan Agama Yang Begitu Berat Ikut Yesus Seharus Ini Ini Semuanya Itu Farisi Kita Sudah Bebas Dari Taurat Semacam Itu Jadi Kita Harus Melihat Ini Refleksi Mengulangi Kembali Dimana Gereja Diutus Dimana Kita Semua Hamba Hamba Tuhan Diutus Dimana Anak Tuhan Ditempatkan Dimana Tugas Tugas Bukan Tugas Pelayan Tuhan Tapi Tugas Seluruh Umat Tuhan Yang Sudah Dibebaskan Oleh Tuhan Karena Orang Yang Diurapi Orang Yang Diutus Kita Diutus Domba Di Tengah Tengah Seri Galak Banyak Banyak Sekali Perjanjian Baru Akan Menguraikan Ini Jadilah Terang Jadilah Garam Kita Diutus Itu Sehingga Dikatakan Di sini Lagi Kepada Orang-orang Terkurung Kelepasan Dari Penjara Pegah Banyak Orang Terpenjara Bukan Hanya Di dalam Penjara Pada Waktu Saya Dalam Penjara Sering Kali Kami Bercakap Dengan Teman Teman Dan Melihat Perilaku Perilaku Petugas Kadang-kadang Kami Melihat Mereka Itu Lebih Terpenjara Daripada Kami Karena Kami Ada Penantian Hari Bebas Sementara Dia Sampai Pensiun Di situ Terus Dan Tidak Henti-hentinya Dan Kalau Tidak Ada Refreshing Saya Pernah Bilang Jangan-jangan Sifat-sifat Kriminal Yang Ditinggalkan Semua Oleh Orang Terpenjara Bebas Itu Diwarisi Mereka Karena Banyak Sekali Kadang-kadang Penjaga Penjara Juga Begitu Kejam Tidak Ada Kemanusiaan Berangkali Karena Semua Sifat Jahat Sudah Ditinggalkan Dalam Penjara Dan Melekat Pada Mereka Dan Mereka Keluar Tapi Terpenjara Banyak Sekali Hal Yang Seperti Ini Tapi Bagaimana Kita Memberikan Pembebasan Kelepasan Ini Berbicara Tahun Rahmat Itu Jadi Dia Uraikan Dulu Ini Nanti Dilanjutkan Seperti Itu Karena Kalau Kita Perhatikan Dengan Baik Yaitu Saya Masuk Mulai Pada Ayat Yang Kedua Untuk Memberitakan Tahun Rahmat Tuhan Dan Hari Pembalasan Tuhan Untuk Menghibur Semua Orang Berkabung Mari Kita Lihat Satu Persatu Untuk Memberitakan Tahun Rahmat Tuhan Senat Rashon Kata Rahmat Ini Ini Bukan Terminologi Kita Nanti Menggunakan Terminologi Orang Ternyata Beda Artinya Karena Karena Kata Rahmat Yang Diterjemahkan Dari Kata Ratson Berakar Dari Kata Ratsa Secara Harfiah Artinya Disenangi Diterima Ada Sesuatu Yang Kita Terima Yaitu Perbuatan Tuhan Karya Tuhan Yang Sudah Membebaskan Kita Kan Tidak Lepas Daripada Karya Kristus Apakah Rahmat Terminologinya Sama Seperti Itu Saya Percaya Tidak Saya Lebih Suka Menggunakan Tahun Kasih Karunia Tuhan Tahun Anugrah Tuhan Bukankah Istilah Itu Lebih Kental Dalam Alkitab Dan Ayat Ayat Yang Lain Mungkin Kata Rahmat Hanya Ketemu Satu Kali Ini Aja Karena Penterjemah Itu Terus Berkembang Tidak Berhenti Disitu Kasih Karunia Pun Berkembang Terjemahan Yang Lebih Baru Lembaga Alkitab Kata Anugrah Jadi untuk Memberitakan Bagaimana Tahun Kasih Karunia Seperti Yang Diuraikan Dari Ayat Satu Sampai Ayat Tiga Itulah Itulah Tahun Kasih Karunia Kita Lihat Nanti Satu Persatu Kalau Kita Sudah Lihat Urayannya Apakah Itu Rahmat Apakah Kasih Karunia Apa Anugrah Mana Lebih Cocok Baca 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 Dari Ayat Satu Sampai Tiga Apa Itu Artinya Rahmat Ya Saya Menghargai Apa Yang Sudah Dikerjakan Oleh Lembaga Alkitab Tapi Saya Ingin Lebih Mengajak Lebih Lagi Istilah Istilah Kita Itu Tidak Luput Dari Apa Yang Diinginkan Oleh Alkitab Yaitu Pribadi Yesus Itu Perjanjian Lama Pun Kalau Tidak Menunjuk Pada Pribadi Itu Sia Sia Berbicara Tentang Hari Pembalasan Yom Nagam Saudara Kalimat Ini Kalau Saudara Baca Lukas 4 Ayat 19 Lukas 4 Ayat 19 Kita Lihat Untuk Memberitakan Pembebasan Pada Orang Tawanan Ya Penglihatan Bagi Orang-orang Buta Untuk Membebaskan Orang-orang Yang Tertindas Untuk Memberitakan Tahun Rahmat Tuhan Telah Datang Apakah Lukas Lukas Lupa Apakah Yesus Lupa Dengan Yesaya Ini Saya Percaya Tidak Tapi Itulah Tadi Yesaya Berbicara Akan Datang Tahun Rahmat Tuhan Dan Hari Pembalasan Dua Waktu Yang Berbeda Bukan Tahun Rahmat Tuhan Ialah Juga Hari Pembalasan Paradok Tapi Dua Waktu Yang Berbeda Tahun Rahmat Tuhan Tahun Kasih Karunia Dan Hari Pembalasan Itu Dua Waktu Yang Berbeda Hari Pembalasan Ketika Yesus Datang Untuk Kedua Kalinya Kasih Karunia Ketika Yesus Datang Pertama Kalinya Ini Bentuk Sastranya Yesaya Tidak Ada yang Salah Karena Yesus Datang Pertama Kali Dia Hanya Ingin Memberitakan Tahun Kasih Karunia Itu Tahun Anugerah Itu Nanti Dia Akan Datang Dikatakan Hari Pembalasan Pembalasan Itu Bukan Balas Dendam Tapi Memberikan Semua Janjinya Yang Dijanjikan Kepada Kita Orang Yang Percaya Tentang Hidup Yang Kekal Tentang Pemerintahan Bersama Sama Dengan Dia Coba Kita Lihat Dulu Bandingkan Dulu Matius 24 E 30 Pada Waktu Itu Akan Nampak Tanda Anak Manusia Di Langit Dan Semua Bangsa Di Bumi Akan Meratap Dan Mereka Melihat Anak Manusia Datang Di Atas Awan Awan Di Langit Dengan Segala Kekuasaan Dan Kemuliaannya Itu Kedatangan Kedua Kali Dan Ini Sangat Berhubungan Sekali Dengan Yesaya 34 E 8 Yesaya 34 Ayat Yang Kedelapan Sebab Tuhan Mendatangkan Hari Pembalasan Dan Tahun Pengganjaran Bagi Perkarasi Sion Kemudian Hari Jadi Ada Babaknya Tapi Tahun Kasih Karunia Tahun Anugrah Adalah Tahun Pembebasan Karena Itu Para Ahli Orang-orang Yahudi Tafsir Perjanjian Lama Mengatakan Artinya Tahun Rahmat Di sini Lebih Tepat Kalau Dihubungkan Dengan Tahun Yobel Karena Berita Pembebasan Dan Kelepasannya Sangat Kental Inilah Tahun Yobel Kita Hidup Di alam Ini Bersyukur Anugrah Tuhan Tidak Pernah Berhenti Sampai Kedatangannya Kedua Kali Karena Anugrah Tuhan Tidak Berhenti Mari Kita Salurkan Anugrah Ini Kasih Karunia Ini Supaya Semua Orang Beroleh Ini Saya Selalu Dikatakan Kamu Mau Mengkristankan Tidak Saya Ingin Memberitakan Dan Supaya Engkau Menerima Kasih Karunia Tuhan Anugrah Tuhan Kau Tidak Ganti Identitas Menjadi Kristen Tidak Soal Tapi Kau Terima Ini Karena Disitu Ada Kelepasan Ada Kesembuhan Bagi Orang Yang Remuk Hati Ada Pembebasan Bagi Orang Yang Terpenjara Dalam Hidupnya Ada Kemerdekaan Karena Damai Sejahtera Tinggal Dalam Hatinya Sehingga Meskipun Hiruk Pikuk Dunia Ini Menggemparkan Menakutkan Dia Tidak Pernah Takut Karena Dia Punya Harapan Dan Harapan Itu Ada Disini Dari Ayat 4 Sampai Ayat Yang Kesebelas Luar Biasa Yang Tuhan Buat Harapannya Bukan Hanya Nanti Tapi Sekarang Dia Bisa Lakukan Itu Untuk Menghibur Semua Orang Yang Berkabung Le Avelesion Lembaga Alkitab Menghilangkan Kata Sion Tapi Sungguhnya Dia Akan Menghibur Disitu Ditegaskan Yaitu Dengan Kata Yang Jelas Sekali Le Avelesion Le Avelesion Lasum Untuk Menghibur Untuk Menghibur Memberikan Kabar Baik Tahun Yobel Tahun Kasih Karunia Tahun Anugrah Tahun Pembebasan Tahun Tahun Kelepasan Semua Orang Yang Terbelenggu Oleh Dosa Sekalipun Oleh Apa Sekalipun Percayalah Kuasa Dara Yesus Sudah Menebusnya Sekarang Saya ingin Mendaptar Kembali Bentuk Bentuk Pemulihan Setelah Tahun Ini Diberitakan Ada Bentuk Bentuk Pemulihan Begitu Rinci Dibuat Oleh Yesaya Dan Bagus Sekali Saya Mencatat Beberapa Poin Tidak Semua Tapi Ini Yang Penting Penting Bagaimana Bentuk Bentuk Pemulihan Itu Ketika Tahun Kasih Karunia Anugrah Itu Berlaku Di Tengah Dunia Ini Maka Dikatakan Pada Ayat Ini Ya Ayat Yang Ketiga Kalau Sudara Membaca Ayat Yang Ketiga Akan Mengaruniakan Kepada Mereka Perhiasan Kepala Ganti Abu Minyak Untuk Pesta Ganti Kain Kabung Nyanyian Pujian Pujian Ganti Semangat Yang Pudar Supaya Orang Menyebut Mereka Pohon Tarbantin Kebenaran Tanaman Tuhan Untuk Memperlihatkan Keagungannya Sudara Yang Dikasih Tuhan Saya Ingin Merinci Bentuk Bentuk Ini Memberikan Kembali Perhiasan Ada Perhiasan Yang Hilang Yang Tuhan Berikan Pada Adam Dan Hawa Sudah Hilang Tuhan Sudah Lengkapi Dan Perhiasan Perhiasan Ini Yang Hilang Itu Di dalam Yesaya 3 Ayat 18 Sampai 23 Tidak Usah Kita Baca Sekarang Yesaya 3 Ayat 18 Sampai 23 Itu Perhiasan Yang Begitu Luar Biasa Cocok Untuk Orang Indonesia Terutama Ibu Ibu Senang Sekali Mempamerkan Seluruh Perhiasannya Yang Ada Apalagi Ketika Pesta Pesta Adat Terutama Untuk Menunjukkan Kemuliaannya Keagungannya Kekayaannya Jadi Dia memberikan Kembali Perhiasan Itu Semuanya Itu Kita ingat Bagaimana Anak Bungsu Yang Kembali Kepada Bapaknya Apa yang Diberikan Cincin Perhiasan Konteksnya Jelas Artinya Semua Tuhan Pulihkan Kembali Untuk Menggantikan Abu Kesengsaraan Menggantikan Tahat 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 Tahan Tahan Itu Menggantikan Tahan Menggantikan Kata Tahat Banyak Sekali Ganti 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 Semua Pemulihan Digantikan Efer 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 Ayub Ketika Ketengah Sengsaraannya Dalam Ayub Pasal 2 Ayat 8 Dia Berbicara Bagaimana Ketika Dia Mengambil Beling Dan Mengeruk Berguling Berguling Di Abu Kesengsaraan Itu Sakit Penyakitnya Kemiskinannya Kesusahannya Bandingkan Kata Efer Abu Kesengsaraan Kesusahan Kemiskinan Gantikan Dengan Perhiasan Tadi Ada Banding Karena Itu Ketika Kita Diberkati Percaya Percaya Ini Yang Dibuat Oleh Tuhan Engkau Tidak Miskin Engkau Tidak Mengemis Tapi Engkau Kaya Engkau Tidak Meminta Tapi Engkau Memberi Itulah Perbandingan Kata VR Dengan Efer VR Itu Perhiasan Efer Itu Abu Digantikan Digantikan Itu tadi Yang pertama Dan yang kedua Menggantikan Abu tadi Memberi Mengganti Memberi Mengganti Memberi Mengganti Semua Ada Peralihan Itulah Tahun Kasih Karunia Tahun Anugrah Tahun Pembebasan Tahun Kelepasan Tahun Yobel Yang ketiga Memberikan Minyak Disini Dikatakan Memberikan Minyak Untuk Pesta Ganti Kain Kabung Gantikan Memberikan Minyak Semen Sason Semen Sason Minyak Semen Sason Sukacita Bahkan Kalau saya Lihat Sukacita Disini Sangat Berhubungan Sekali Dengan Apa Yang Dipuat Oleh Tuhan Yaitu Mujizat Masih ingat Janda Di Sarfat Kedatangan Elisa Di Dalam Dua Raja Raja Pasal 4 Ayat 1-7 Tidak Sanggup Menggantikan Tahat Sehingga Kain Kabung Tadi Ya Kain Kabung Digantikan Tahat Efel Menggantikan Kain Kabung Tahat Efel Ma'at Teteh Hilya Digantikan Dengan Kalau Saya Baca Disini Kain Kabung Digantikan Dengan Nyanyian Pujian Kalau Saya Perhatikan Tadi Disini Tahat Efel Ganti Duka Cita Ma'at Teteh Hila Lupa Ada Kata Juba Juba Pujian Ya Kata Juba Juba Pujian Yaitu Bagaimana Dikatakan Juba Suka Cita Sebagaimana Anak Yang Hilang Kembali Diberikan Juba Untuk Menggantikan Itu Semua Sehingga Kata Nyanyian Baru Diganti Semangat Yang Pudar Tahat Ruah Keha Dia Menggantikan Roh Roh Yang Lama Sudah Digantikan Dengan Roh Kudus Yang Diurafi Tadi Dalam Diri Kita Menggantikan Roh Bukan Hanya Menggantikan Semangat Ruah Bukan Semangat Ruah Itu Roh Sehingga Dia Menjadi Tanaman Tuhan Pohon Tarbantin Ya Pohon Tarbantin Ele Pohon ini Luar biasa Tarbantin Ini Ya Daunnya Hijau Dan tidak Pernah Pudar Makin Lama Makin Hijau Menjadi Sumber Kebenaran Kita Lihat Dulu Kalau Menjadi Tanaman Tuhan Tanaman Tuhan Pohon Tarbantin Ini Ada Tanaman Tuhan Pohon Kebenaran Karena Buah Dari Pohon Pohon Yang Menjebak Kita Pengetahuan Itu Adam Adam Dan Hawa Diciptakan Diberikan Pengetahuan Yang Luar biasa Buktinya Dia Sanggup Memberi Segala Nama Tapi Ketika Digoda Tentang Pengetahuan Kayaknya Kurang Puas Dia Ingin Menentukan Sendiri Pengetahuannya Itu Kenapa Dia Tidak Rindu Dengan Pohon Kehidupan Inilah Tanaman Tuhan Dan Kita Akan Menjadi Tanaman Tuhan Kalau Jadi Tanaman Tuhan Masmur Satu Ayat Tiga Masmur Satu Ayat Yang Ketiga Ia Seperti Pohon Yang Ditanam Di Tepi Aliran Air Yang Menghasilkan Buahnya Pada Musimnya Yang Tidak Layu Daunnya Dan Apa Saja Yang Diperbuatnya Ber Hasil Penting Jadi Tanaman Tuhan Kalau Sudah Ditanam Oleh Tuhan Tidak Mungkin Dicabut Oleh Siapapun Tidak Bisa Diganggu Oleh Siapapun Siapakah Yang Dapat Memisahkan Kasihku Antara Engkau Sengsara Sekalipun Tidak Bisa Karena Itu Penting Ditanam Oleh Tuhan Jadi Tanaman Tuhan Matius 15 Ayat Yang Ketiga Belas Jawab Yesus Setiap Tanaman Yang Tidak Ditanam Oleh Bapakku Yang Di Sorga Akan Dicabut Dengan Akar Akarnya Tapi Kalau Bapak Sudah Menanam Kita Bukan Karena Kita Memilih Dia Tapi Dia Yang Memilih Kita Dan Kita Jadikan Tanaman Itulah Janjinya Yang Kekal Ayat 4 Sampai Ayat 11 Pemulihan Secara Materi Pemulihan Yang Bisa Dinikmati Di Tengah Tengah Dunia Tuhan Buat Semuanya Jadi Pulihkanlah Tuhan Karena Kami Tahu Kami Pasti Punya Hari Depan Hari Depan Pengharapan Kita Selalu Melahirkan Hari Depan Mari Mari Kita Berdoa H Tengah 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 Terima kasih.